Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk upload video terbaru selanjutnya terima kasih Buya mau tanya mau penjelasan lebih dalam lagi dari punya gini Buya kemarin itu dua minggu yang lalu gitu saya ikut kajian eh tapi dia nggak mau disebut Ustadz sih tentang apa itu teh penjelasan Al-Quran gitu pas mau terakhir mau selesai dia bilang gini bahwa surga itu tidak mutlak untuk orang Islam karena bahwa surga itu tidak mutlak untuk orang Islam gitu jadi eh agama yang lain juga ada orang-orang yang beriman baik dan mereka juga berhak untuk masuk surga terus dia menunjukkan ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa kita ahli kitab eh ahli kitab di selain itu ya katanya yang yang berapa itu beribadah dan berapa mendapat pahala dari sisi Allah kan gitu ya terus eh saya kan merasa eh titwas dengan yang dia omongkan jadi saya bantah gitu kalau menurut saya oh kunci surga ya itu kan sahat la ilaha ya Allah Muhammad Rasulullah gitu terus sama saya dibilangin bahwa ada hadis Nabi yang bilang eh ahli kitab dan orang beriman kalau mendengar tentang ke Rasulullah terus tidak mengikuti ajaran saya tempatnya adalah di neraka saya bilangin gitu tapi sama si yang pengajar itu bilang itu kata siapa ada hadis tapi saya lupa lagi dari mana pernah denger gitu terus dari Al-Quran juga saya pernah denger gini bahwa orang beriman orang yang berbuat baik selain Islam atau kafir bahwa amal ibadahnya sia-sia kan gitu ya malahan dia bilang gini nanya lagi ke saya kalau misalnya Nabi Ibrahim itu agamanya apa ya Islam terus saya bilangin gini lagi kalau nggak salah saya denger bahwa kata Nabi kalau misalnya Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup pasti dia juga akan mengikuti di ajaran Nabi Muhammad katanya kata saya tegitu dia temalah gimana kata siapa siapa gitu gimana wabunya saya ini merasa teman-teman soalnya kaya takut ini takut apa itu akidah yang saya dapat takut kis atau terpengaruh gitu tolong dijelasin kembali baik yang makasih sama-sama yang pertama dia tidak boleh jadi Ustadz lagi usir dari majlis Anda Hai siapapun dia Oh dia ngajar iman yang salah mau jadi Ustadz Hai nggak boleh lagi jangan hadirkan di majlis lagi jangan mendengar ceramahnya dia oh ini bahaya sekali orang di luar Islam tidak mendapatkan surga Allah ini jelas dan nggak usah maksainnya orang mereka sendiri tak mengharap surganya Allah kok aneh banget itu orang apakah orang muda meminta surganya Allah dia merasa punya Tuhan sendiri kok urusan masing-masing kenapa Ustadz kau maksain Hai aneh banget itu orang itu sakit dia itu orang Hindu-Buddha nggak pernah berhayal bercita-cita pengen masuk surga yang kita yakini kok dia mereka punya cita-cita masing-masing kenapa harus kita paksain dia aja dia aja nggak maksa kok orang Yahudi nggak maksa orang Nasrani nggak maksa Kenapa anda maksa itu katakan kepada dia itu orang sakit dia saya sedih dengan orang-orang semacam itu tuh apa maksudnya itu semuanya Hai dan orang Yahudi dan Nasrani itu mereka punya keyakinan sendiri urusan-urusan mereka Hai mereka punya keyakinan dan mereka punya surga yang mereka hayal yang mereka rindukan itu urusan mereka mereka enggak pernah merindukan surganya Nabi Muhammad kok selesai Kenapa pusing-pusing ada pun masalah kekafiran mereka kafir itu maknanya adalah tidak masuk wilayah Islam imannya Nabi Muhammad kalau kurang jelas ayat yang selama ini dihafal oleh anak-anak lam yakunil ladhina kafaru min min ahlil kitab lah ahlil kitab masuk kafaru kok 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 enggak bisa kayaknya enggak hafal ayat pendek ini ya enggak usah jauh-jauhin anak-anak yang mereka keluarga sudah jelas orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita punya iman ada pun kalau mereka punya khayalan-khayalan surga keurusan agama itu masing-masing dan kita pun tidak boleh mencaci mengolok nggak ada tapi keyakinan kita agak surga Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dari umat Nabi Muhammad di zaman ini dan sebelum Nabi Muhammad memang belum ada Nabi Muhammad ya ikut Nabi nya dong Nabi Musa punya pengikut dan pengikutnya yang masuk surga yang percaya Nabi Musa yang ikuti Nabi Musa Nabi Isa pun yang ikuti Nabi Isa karena agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada sama tidak ada perbedaan makanya kalau ada orang yang mengatakan orang yang mengakui Tuhan selain Allah masih punya keselamatan punya surga dia murtad tak usah dilakukan dengan ini murtad awas hati-hati ini yang dibahas ini murtad bahaya sekali sehingga orang nanti mengatakan kalau begitu aku enggak perlu lagi masuk Islam sudah punya surga juga ngapain bahaya banget jangan dianggap remeh kalimat itu biarpun itu diucapkan oleh katanya ustad gede jubahnya imamannya lebih gede dari yang saya pakai awas hati-hati ini masalah keimanan saya harus tegas begitu terserah siapa yang ngomong itu karena ini keyakinan enggak tahu siapa orangnya saya enggak faham awas hati-hati murtad yang mengatakan semuanya bahaya itu keimanan dan kalau kita mengatakan orang di luar Islam tidak masuk surga ini bukan penodaan mereka pun juga mengatakan yang sama kok kenapa kok pusing banget itu orang itu biasanya orang yang pengen berbahasa pengen merangkul semuanya merangkul orang di luar Islam mencekik saudaranya sendiri itu orang ada Islam-Islam naco di akhir zaman itu Islam naco ngaku Islam tapi ternyata pemikirannya adalah di luar Islam dia murtad pemikiran ada murtad akidah ada orang semacam itu murtad saya ulang-ulang yang mengatakan bahasanya orang di luar Islam kok mendapatkan surga keluar dari iman keluar dari iman ada pun kebaikan orang yang tidak Islam apakah ada balasannya jawabannya adalah ada balasannya tapi di dunia bukan di akhirat di dunia bukan di akhirat dermawannya orang kafir Allah akan balas diberi rezeki dan seterusnya tapi di dunia enggak ada balasan di akhirat kebaikan enggak ada karena kuncinya seperti yang anda sampaikan harus menjadi ahli la ilah aillallah ada tetangga yang non muslim tapi kok baik Allah balas dia balasannya apa kita pun harus berbuat baik dengan dia kok dia akan dilapangkan rezekinya anaknya dijaga tidak sakit ada balasannya di dunia Allah Maha Kasih Allah enggak akan tolim kalau di akhirat tidak hanya ahli la ilah illallah umat Nabi Muhammad SAW harus yakinnya gini siapapun yang ngomong jubahnya lebih gede dari ini jangan dipercaya kalau mengatakan ada orang di luar Islam yang nanti di zaman ini ya masuk surga Yahudi dan Nasroni ini pembahasan beda Yahudi dahulu yang asli pengikut Nabi Musa alaih salam ahli surga pengikut Nabi Isa alaih salam ahli surga tapi di saat ada perubahan mereka telah buat kesalahan sendiri keluar dari wilayah kemuliaan mereka itu pilihan mereka baik orang Hindu tidak boleh kita musuhkan dengan orang Hindu mereka punya hayal tentang surga sendiri ursannya enggak usah anda paksain masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala ini ini orang kita maka kadang suka aneh itu enggak tahu ini pemikirannya bagaimana orang dia sendiri enggak pengen maksa masuk surga kita kok enggak kan masuk surga masuk masyid kita juga enggak pengen berkauh dengan kita enggak kok masih dipaksain oleh Ustadz itu bukan Ustadz lagi tadi katanya ya Allah alhamdulillah semoga Allah menjaga inilah keimanan ini kan bab akidah hari ini iman 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 tapi ingat kalau pun kita mengatakan saudara kita belum beragama Islam bukan berarti jadi musuh kita awas hati-hati musuh kita bukan orang Nasroni musuh kita bukan orang Yahudi musuh kita bukan orang orang Hindu musuh kita bukan orang Buddha bukan musuh kita adalah orang yang mengganggu kemanusiaan dan menodai agama itu musuh kita orang Nasroni yang baik dengan tetangga kita wajib kita memberi hadiah kepadanya dapat pahala sedekah kepadanya dapat pahala kita menolong dia dapat pahala kita hati-hati ini masalah keimanan ini memang ada ustad-ustad model begitu ini paling serem itu paling aduh mengerusak umat itu akhirnya orang ya ya gak usah masuk Islam juga gak apa-apa kan ada surga katanya ustad itu kita akan punya surga juga ada kan awas bahaya semoga Allah menjaga iman kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih